Halo, welcome back to my channel Ayu Catur Oke, untuk hari ini Yang akan kita bahas adalah Mengenai tas import pengiriman dari Batam ya, jadi banyak banget Kemarin itu banyak banget yang tanya sama aku Banyak banget juga yang request minta direkomendasiin Supplier tas, padahal kemarin itu Udah aku kasih rekomendasi supplier tas Tapi masih ada juga yang minta lagi Tapi mintanya tas import Seperti itu ya, dan Pada dasarnya, saat kita mendengar Tas import, pasti yang ada Di benak kita adalah Batam Seperti itu ya, karena kita tahu sendiri Tas import termurah yang super duper murah Itu gudangnya ada di Batam Tapi Sudah kita ketahui juga bahwasannya Sekarang ini Batam sedang diladap aja Bukan diladap sih ya sebenarnya Tapi dikenakan biaya Pajak pemerintah seperti itu untuk pengiriman Online-nya, jadi untuk Pengiriman baik online, baik itu Batam Ke Batam, ataupun Batam keluar Kotab juga, itu akan dikenakan Pajak, nah pasti teman-teman Pada kayak gini kan, ah berarti Ini mahal dong, berarti gak jadi murah dong Pengiriman dari Batam Berarti tas import Yang selama ini kita bangga-banggakan Yang pengirimannya dari Batam yang super duper murah Dan bagus banget itu Sekarang gak jadi murah dong Seperti itu, pasti kan Nah, kalau kalian masih berpikiran seperti itu Kalian salah ya, karena sebenarnya Ada beberapa supplier Yang masih punya harga yang super duper murah banget Padahal udah ada pajaknya Penasaran, kok bisa gitu ya Hanya dia dan Tuhan yang tau Nah disini biar gak ada Dusta diantara kita ya Antara aku sama teman-teman para pebisnis online Aku bakal buka-buka Nanti bakal aku kasih tau Sebenernya Dimana sih pabriknya Dimana sih Pabrik supplier tas pertamanya Yang walaupun masih ada pajak Tapi masih bisa dibilang Sangat murah sekali Disini aku bakal kasih bocorannya Tapi buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya Aku ingat sekali lagi Silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari aku Biar nanti kalau misalkan aku update Seputar bisnis online Atau rekomendasi-rekomendasi selanjutnya Kalian akan tetap mendapatkan notifikasi dari aku Jadi kalian gak ketinggalan update informasi dari aku Seperti itu ya Dan buat kalian para teman-teman Yang pengen juga minta aku Nge-rekomendasiin barang sesuai dengan all stuff kalian Kalian juga bisa minta ya Dimana gimana Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Jadi misalkan teman-teman Yang lagi nonton video ini kalian jualan di all stuff-nya Misalkan baju Atau mungkin baju tiama, baju tidur Atau mungkin aksesoris Atau mungkin perabot rumah tangga Atau apapun itu sesuai dengan all stuff kalian Kalian boleh banget minta aku rekomendasiin sama teman-teman ya Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Dan nanti untuk komentar terbanyak Atau permintaan request terbanyak gitu Request terbanyak itu maksud aku ya Nanti aku akan bikin video, konten video seperti ini juga Seperti itu ya Oke langsung aja tanpa basah-basih Panjang lebar kali tinggi Seperti volume lagi Kita akan langsung menuju ke berikutnya ya Ke topik pembahasan kita Dan untuk supplier yang pertama Supplier terbesarnya yang ada di Batam Walaupun sudah ada pajak Tapi harganya masih tetap sangat murah sekali Itu ada di Ibex Batam Silahkan lari di shoppingnya di Ibex Batam Disitu harganya super-super mula banget Ini sudah termasuk harga pajak ya Jadi harga yang ada di samping ini Ini sudah termasuk harga pajak ya Nanti belinya ini Harga tersebut ini Sama ongkirnya saja Seperti itu Jadi seperti check out Seperti biasa ya Banyak banget ya sepertinya ya Oke Jadi disini tuh harganya mulai dari 30 ribuan Tas lempangnya seperti itu mulai dari 30 ribuan Ada tas-tas kecilnya Tas-tas jalan itu juga sekitar 30 ribuan harganya Dan ini benar-benar kecil banget Kalau misalkan teman-teman gak percaya Silahkan cek di ulasan-ulasannya ya Kemudian juga untuk tas ranselnya Itu harganya mulai dari 60 ribuan gitu loh Teman-teman bisa silahkan cek sendiri ya Jadi ini tuh benar-benar kecil banget ya Kalau menurut aku Sama seperti yang ada di gambar Karena pada dasarnya ya Untuk tas import sendiri Itu pengirimannya adalah dari luar negeri Jadi seperti ini ya Dari luar negeri Kemudian dikirim ke Batam Seperti itu Dan di Batam disinilah pusatnya yang terbesarnya Supply-nya seperti itu ya Dan disini tuh harganya super-super murah banget Aku udah coba-coba cek ya Jadi ada beberapa toko-toko online juga yang ada di Batam Setelah ada pajak Harga-harga tas Seperti contohnya tas ransel gitu kan ya Itu harganya naik Dia jadi seratusan ke atas Seperti 130 ribu 120 ribu 110 ribu Ada bahkan yang 150 ribu Tapi disini Untuk tas ranselnya sendiri Itu harganya masih sekitar 70 ribuan 60 ribuan Seperti itu dan harga Dan itu barangnya super-super Bagus juga Dan aku mau kasih contohnya ya Ini Nah ini adalah Yang aku beli di Ibex Batam itu ya Jadi ini tuh Aku beli di Ibex Batam ya Ini tas aku Aku belinya Beberapa bulan yang lalu sih ya Udah agak lama sih kayaknya ya Botel lupa juga sih Ini aku beli di sana Ini tuh bener-bener real peach banget ya Kalau misalkan kalian pengen lihat real peachnya seperti apa ya Ini real peachnya ya Kalian bisa cek sendiri kan Ini tuh bahannya bener-bener tebel banget Jadi bener-bener yang ada di gambar kayak gitu tuh Itu bener-bener sesuai gitu loh Sesuai sama yang sebenernya Ini tuh tebel banget kan Ini aku beli di Ibex Batam juga Ini Aku udah lupa sih ya Sorry ya Aku udah lupa Ini kodenya berapa Tapi ini aku beli di Ibex Cuman aku udah lupa Ini kodenya berapa Jadi aku udah gak inget lagi Apa namanya kodenya Jadi kalau misalkan teman-teman mau order juga Aku udah lupa kodenya Kodenya berapa soalnya Ini udah lama banget Dan kalau gak salah Kemarin itu Apa namanya Aku bingung itu pake akun Shopee aku yang satunya lagi Jadi aku gak bisa nyari lagi gitu Nah ini teman-teman Nanti kalau misalkan mau lihat juga Silahkan kepoin aja di Shopee-nya disitu ya Di Shopee-nya disitu banyak juga kok Selain tas ini banyak banget model-model terbagusnya mereka Dan ini bener-bener kecih banget Recommended banget buat teman-teman ya Jadi ya pertama kali aku jualan online Itu dulu pertama kali aku jualan tas ya Why aku jualan tas? Karena pertama Aku tuh domisili di Batam ya Dan yang kedua Tas Batam itu Batam itu terkenal dengan tas importnya yang super-duper murah banget Jadi aku memanfaatkan situasi itu Untuk langsung ngambil dari supplier tangan pertamanya Begitu Dan kemudian yang ketiga Tas itu termasuk dalam barang-barang di all shop yang bestseller gitu loh Jadi banyak banget orang-orang yang suka nyari tas seperti itu ya Yang banyak banget orang-orang yang suka koleksi tas Makanya aku pure kemarin jualan tas Jadi sebenernya ya Ada 5 supplier yang menurut aku bagus banget dan terbesar banget yang bestseller buat teman-teman semuanya ya Tapi setelah adanya pajak ini Cuma ada 2 supplier ini yang harganya masih super-duper murah 3 supplier aku yang lain itu harganya sekarang jadi tinggi Jadi naik banget Jadi banyak banget gitu Jadi aku rekomendasiin sama teman-teman itu Dua ini Karena menurut aku sih ya Dua inilah yang walaupun udah sama pajak Harganya mereka masih tetep murah banget Dan untuk yang pertama tadi Ibex Apa namanya Ibex Batam ini Ini bener-bener recommended banget Aku dulu selalu beli disitu ya Dulu ya Sekarang sih aku jarang ya koleksi tas Jadi dulu aku suka beli disitu Oke next Untuk yang kedua Yaitu ada Blibex.id Nah Salah satu supplier di Batam yang walaupun sudah ada pajak Tapi harganya masih bisa dibilang sangat murah sekali Ini adalah Blibex.id Kalian bisa silahkan kepoin juga di shoppingnya Blibex.id Jadi disini itu Walaupun sekarang ini sudah ada pajak Mereka itu masih sangat murah sekali Kemungkinan mereka menurunkan harganya Karena untuk pajak itu sendiri Dia terhitung sekian persen dari harga jual barangnya Jadi kemungkinan mereka menurunkan harga barangnya ya Ada beberapa tas mereka yang harganya masih murah-murah Dan beberapa yang bisa dibilang cukup mahal ya Mungkin itu berbeda ya Bervariatif Tapi kebanyakan sih sebagian besar disini Harganya menurut aku murah-murah banget gitu ya Termasuk murah-murah Walaupun gak semurah yang di Ibex Batam tadi ya Tapi disini bisa dibilang oke kok Juga murah-murah Nah Untuk tasnya sendiri Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat Ini adalah salah satu tas yang aku beli Dari BliBak.id ya Aku lupa sih ya harganya berapa Aku lupa juga kodenya Ini pokoknya aku beli sekitar 100 ribuan Kalau gak salah dulu 107 ribu ya Tapi untuk sekarang Aku belum cek lagi sih ya Jadi berapa setelah pajak ini Kalian bisa silahkan cek sendiri nanti ya Setelah pajak ini harganya berapa ya Mudah-mudahan gak naik juga ya Dan disini ya Pengen aku review bukan harganya Tapi yang pengen aku review barangnya ya Jadi walaupun harganya super-duper murah gitu Barangnya itu seperti apa sih sebenarnya dari sana itu Walaupun barangnya itu murah Mereka gak mengurangi kualitas dan kualitas mereka juga gitu kan ya Karena mereka itu Apa namanya Ngambilnya itu dari luar negeri Barangnya sama juga Kasih buat juga seperti itu Kalau misalkan kalian pengen cek ini ya Ini tas yang aku beli di bledex.id Jadi ini sama gambarnya Ini bener-bener sama ya Kalau menurut aku Bahannya pun juga tebel juga Ini Ini aku beli Beberapa bulan yang lalu ya Aku beli beberapa bulan yang lalu Ini Tebel banget kan Kalian bisa cek sendiri Ini tuh tasnya sih Kalau menurut aku tebel ya Tebel banget malah kan Jadi bener-bener lebih cek banget Kalian bisa cek sendiri ya Ini Jadi bener-bener Ini tuh bahannya tebel banget Barang-barang disana tuh bahannya bener-bener tebel banget Kalau misalkan teman-teman pengen tau Ulasan-ulasan dari Si konsumen-konsumennya Silahkan aja langsung aja Bukain shopinya di bledex.id ya Teman-teman bisa langsung kesana Bisa langsung Kesana maksudnya ke shopinya gitu Buka sendiri disitu Nih Jadi bahannya tuh bener-bener tebel banget juga Disitu Karena ini tuh import ya Atas import ya Kalian bisa silahkan cek sendiri disitu ya Dan Kabar baiknya lagi Bledex.id ini Dia buka cabang di Jakarta Jadi kalau misalkan teman-teman yang Berumahnya Daerah domisilinya di Jakarta Kalian bisa Ngambil pengiriman dari Jakarta Atau teman-teman yang sebenarnya domisilinya di Jawa Jawa Timur, Jawa Tengah Seperti itu Nah Untuk ongkirnya sendiri Dari Batam ke Jawa Itu kan mahal banget ya Aku akuin ya Ongkirnya dari Batam ke Jawa itu mahal gitu kan Jadi buat teman-teman yang pengen order Tas importnya dari Bledex.id Teman-teman bisa request yang pengiriman dari Jakarta Nah Untuk yang pengiriman dari Jakarta sendiri Nama Shopee-nya adalah Shop Today ID Nah kalian bisa silahkan cek disini ya Di Shop Today ID ini Ini pengirimannya dari Jakarta Dan ini punyanya si Bledex.id juga Jadi Tasnya bener-bener tas import Kemudian barangnya juga banyak banget disitu Dan menurut aku sih Real picit-picit juga gitu kan Yang gak mengurangi kuatitas dan kuatitas mereka juga gitu kan ya Jadi Menurut aku sih ya Walaupun dia masih Apa namanya Di foto pajak Ada pajak yang dari Batam itu Seperti itu Harganya juga masih ada yang sekitar Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000 Yang di bawah Rp100.000 itu masih banyak banget gitu kan ya Dan ada beberapa barang sih Yang memang sama pajak Jadi dia bisa dibilang Apa namanya Naik gitu kan ya Tapi kalau mahal-mahal banget sih Menurut aku gak ya Cuma naik aja seperti itu Dibandingkan dengan All shop-all shop lain Toko-toko Toko-toko online Supplier lain yang ada di Batam Itu menurut aku Dua supplier ini tuh cukup bagus gitu loh Dua supplier ini tuh Walaupun masih Belum kena pajak Tapi masih murah banget Jadi rekomen banget buat teman-teman Oke teman-teman Gimana buat kalian yang pengen jualan tas import Yang sekarang ini mungkin merasa Aduh Kayak patah semangat gitu kan ya Tas-tas dari Batam Sekarang mahal-mahal gitu loh Karena ada pajak Sekarang udah ada solisi-nya kan Jadi solisi pertama Yaitu tadi Di Ibex Batam ya Harganya murah-murah banget Mulai dari 30 ribuan 60 ribuan 70 ribuan Tapi gak mengurangi kualitas mereka Gitu kan ya Kualitasnya pun Bagus-bagus banget Karena mereka masih ngambilnya Dari import gitu kan ya Kemudian yang kedua Ada Bilibet.id Bilibet.id juga termasuknya Masih cukup murah banget ya Misalkan kalian domisili rumahnya Ada di luar Batam Misalkan kalian ada di Jawa Tengah Jawa Timur Seperti itu Atau kalian malah ada di Jakarta Kalian bisa silahkan Ngambil pengirimannya dari Jakarta Tadi aku juga udah kasih tau ya Apa username-nya Apa nama akunnya Untuk yang pengiriman dari Jakarta Itu ada di Shop Today ID Jadi kalian bisa silahkan Kepoin aja Shopinya ya Sekali lagi Aku mau kasih tau Sama teman-teman Bahwasannya Aku ngasih rekomendasi ini Ngasih bocoran ini Bukan iklan Bukan endorse Sehingga ada sama sekali Dari B-Bike Dan juga dari I-Bike Harusnya nyuruh aku Bukan nge-endorse Atau promosiin Pabrik mereka Nggak ada sama sekali Jadi ini bener-bener Murni dari aku Review dari aku Aku pernah ngambil dari situ Dan itulah yang aku rasain Dan karena teman-teman Butuh pengen Aku ngerekomendasiin Tas info tersebut Jadi aku kasih sama teman-teman Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Dalam berbisnis online Dan Misalkan teman-teman Juga pengen Aku ngerekomendasiin Barang-barang Sesuai dengan All Shop kalian Jadi misalkan Kalian jualan apa Kayak gitu Terus pengen aku Masih rekomendasi sama teman-teman Boleh juga Caranya gimana Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini ya Jadi nanti Untuk request terbanyaknya Bakal aku bikinin Konten video Seperti ini juga Oke terima kasih Dan nonton video ini Sampai akhir Buat yang belum tekan Tombol subscribe Kalian rugi banget Kalau misalkan gak tekan Karena kalian akan ketinggalan Update informasi Seputar bisnis online Selanjutnya dari aku ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye